Aktivitas penerbangan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo resmi dioperasikan Senin kemarin. Penerbangan perdana ditandai pendaratan pesawat Citilink dan disambut tradisi water salut. Pesawat Airbus A320 Citilink Kode Penerbangan QG132 Jakarta, Yogyakarta mendarat mulus di Bandara Internasional Yogyakarta. Pesawat komersil yang mendarat Senin pukul 12.45 menit ini menandai operasional resmi Perdana Bandara Internasional Yogyakarta. Pesawat yang mengangkut 96 penumpang ini disambut tradisi water salut oleh dua mobil pemadam kebakaran setelah pesawat masuk apron. Di antara penumpang pesawat ini, satu keluarga asli Kulonprogo mendapat kehormatan untuk keluar pertama dari dalam pesawat. Seluruh penumpang juga disambut langsung oleh otoritas tinggi bandara setempat serta mendapat kenang-kenangan bucket dan gody bag. Operasional resmi Bandara Internasional Yogyakarta mendapat sambutan positif dari penumpang pesawat. Ya kami bersyukur sebagai anak asli Kulonprogo kami mendapat kesempatan menjadi keluarga pertama yang mendarat di Kulonprogo dan pertama yang menginjakan kaki gegar barata untuk keluar kepada Kulonprogo kembangan kami, anak-anak yang lahir. Saya dengan istri saya, saya dari Lenda, istri saya dari Sentulo, kami asli Kulonprogo. Setelah mendarat pesawat Airbus A320, Citiling Kode Penerbangan QG-132 ini akan mengudara ke Jakarta dengan mengangkut 52 penumpang. Rencananya pada 10 Mei 2019 mendatang, maskapai Batik Air akan menambah rute dan beroperasi di Bandara Internasional Yogyakarta. Hari ini adalah penerbangan komersial perdana. Jadi yang ada di dalam pesawat QG, Quebec Golf-132 ini adalah penumpang komersial yang sudah berbayar dengan rute HLT-YIA. Jadi ini adalah penerbangan komersial perdana yang memasuki Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara Internasional Yogyakarta. Sementara itu operasional dan aktivitas penerbangan internasional hingga saat ini masih dalam negosiasi. Penerbangan rute internasional diharapkan dapat dilaksanakan 3 bulan ke depan menunggu sejumlah perizinan dan sarana penunggu lain. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews, Makorkan.